Ini adalah sistem Tata Surya, dan ini banet rumah kita, Bumi. Hai, aku Astronot Kiki. Selamat datang di pangkalan peluncuran roket di Bumi. Ayo kita rasakan kehidupan astronot bersama-sama, dan lakukan perjalanan ke sistem Tata Surya untuk menjelajah alam semesta yang misterius. Ganti menjadi pakaian astronot terlebih dulu. Pakaian Ketat Pakaian ini dapat melindungi otot dan tulang astronot. Pakaian Angkasawan Kencangkan Gester dengan benar untuk keselamatan. Sarung Tangan Helm Helm Sepatu Pergantian pakaian selesai. Ayo kita pergi ke lokasi peluncuran, dan menuju alam semesta. Kamu sudah siap? Ayo kita menuju ruang angkasa. Tekan tombol dan luncurkan roket. Tiga Dua Satu Meluncur Tekan tombol dan percepat roket Selamat menuju alam semesta. Keluarga Kita dapat mengambang di sekitar stasiun ruang angkasa, karena tidak ada gravitasi di sini. Ah, seseorang sedang mencoba menghubungi kita. Ayo kita jawab. Aku Dr. Miu Miu. Aku sedang belajar komposisi sistem tata surya. Kita berharap kamu dapat pergi ke sistem tata surya, dan membuat peta antar planet. Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi. Ikuti ikon untuk mencari planet di sistem tata surya, dan tandai mereka pada peta antar planet. Venus Venus adalah planet kedua dari matahari. Planet ini adalah kembaran bumi dengan masa hampir sama dengan bumi. Venus adalah bintang paling terang kedua di langit malam setelah bulan. Planet ini juga memiliki gunung berapi terbanyak di sistem tata surya. Sejauh ini, ada lebih dari 1.600 gunung berapi besar ditemukan di Venus. Merkurius 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 adalah planet terdekat dengan matahari di sistem tata surya. Planet ini juga yang terkecil di sistem tata surya, hanya sedikit lebih besar dibandingkan bulan. Suhu permukaan Merkurius berkisar antara minus 173 derajat Celcius di malam hari, dan 427 derajat Celcius di siang hari, sehingga mengakibatkan perbedaan suhu yang besar. Mars Mars adalah planet keempat dari matahari, dan masanya hanya 10% dari masa bumi. Penampakan permukaan Mars yang berwarna merah oranye disebabkan oleh biji besi. Terdapat karbon dioksida padat dan air di Mars, sehingga ada banyak spekulasi tentang hidupan di Mars. Bulan Bulan adalah satelit alam bumi. Dia mengitari bumi dan berputar pada porosnya secara bersamaan. Permukaannya dipenuhi kawah yang terbentuk oleh benturan benda-benda yang lebih kecil. Karena bulan jauh lebih kecil dibandingkan bumi, gravitasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bumi. Kamu dapat melompat sangat tinggi di bulan. Bumi Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Bumi adalah planet yang kita tinggali dan terlihat biru dari luar angkasa. Bumi berputar mengelilingi matahari dan sudut serta jarak sinar matahari bervariasi yang menyebabkan musim semi, panas, gugur, dan dingin. Matahari Matahari di pusat sistem tata surya. Penampakannya berupa bola api merah oranye dengan masa 330 ribu kali masa bumi. Suhu permukaannya dapat mencapai 6000 derajat celcius. Matahari mengalami erupsi terus-menerus yang memberi kita cahaya dan panas. Oke, peta antar planet sudah siap. Astronot Kiki telah menyelesaikan misinya. Aku telah menerima peta antar planet dan aku dapat melanjutkan penelitianku. Terima kasih. Ini tugasku. Lihat, satu keping energi digunakan tiap kali kita menyelesaikan sebuah misi. Waktunya berolahraga. Ayo kita cari tahu cara astronot berolahraga. Amankan dengan sabuk terlebih dulu agar kamu tidak terbang kemana-mana. Tahukah kamu bahwa astronot perlu olahraga di ruang angkasa agar mereka tidak mengalami atropi otot? Ketuk. Terima kasih telah menonton! Oke, kita telah menyelesaikan olahraga di ruang angkasa. Kita kehabisan energi. Ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi. Astronot Kiki, selamat atas keberhasilan misi ruang angkasamu. Ini hadiah untukmu. Selamat, karena telah memenangkan rencana penjelajah planet. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.